Thanos Avenger itu benar-benar ada Sok kontroversial bernama George Soros Kenal sebagai Thanos asli di dunia keuangan Di dunia nyata ini Soros adalah seorang investor filantropis dan spekulan Yang telah mengambil peran penting dalam Sejumlah krisis keuangan global teman-teman Banyak orang percaya bahwa Soros ini adalah dalang Di balik beberapa krisis keuangan Keuangan terbesar dalam sejarah di dunia ini Krisis moneter Inggris pada tahun 1992 Krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990an Terus Soros itu telah menjadi sasaran kritik yang tajam Karena dituduh memanipulasi pasar keuangan Untuk keuntungannya sendiri Bukan main nih orang nih Nyeting keuangan dunia untuk kepentingannya dia sendiri Bukan main sekarang Penasaran? Stay soon Tetap di channel ini Selamat datang di channel Rintu Sejarwo Halo semua aku Rintu Sejarwo Aku ngomongin tentang sosok yang kontroversial Dalam dunia keuangan ini ya Soros ini ya Bisa disebut ya Thanosnya Keuangan di dunia nyata Jangan lupa untuk like dulu Share dulu dan subscribe Channel ku ini untuk Update video-video terbaruku selanjutnya Dan demi perkembangan channel ku ini selanjutnya Soros ini seorang spekulan Yang kontroversial ya Lahirnya di Budapest pada tanggal 12 Agustus 1930 Dibesarkan dalam keluarga Yahudi dan mengalami masa-masa sulit selama Perang Dunia Kedua Dimana ia berhasil selamat dari kekezaman Nazi Yang menewaskan bagian besar keluarganya Setelah Perang Dunia Kedua berakhir Soros itu pindah ke Inggris Untuk melanjutkan studinya di London Di London School of Economy Lulus Ia bekerja di beberapa bank dan perusahaan keuangan Termasuk Singer and Fred Lander dan FM Mayor Pada tahun 1969 Soros itu mendirikan hedge fund Pertamanya yaitu quantum fund Yang kemudian menjadi salah satu hedge fund terbesar di dunia Itu terkenal karena kemampuannya dalam melakukan spekulasi pada pasar keuangan global Terutama dalam memanfaatkan pergedakan mata uang teman-teman Selain sebagai investor dan spekulan Soros itu juga dikenal sebagai seorang vilantropis yang aktif dalam mendukung demokrasi hak asasi manusia Dan kebebasan berpendapat Soros mendirikan Open Society Foundation pada tahun 1979 Sebuah organisasi yang fokus pada pembangunan masyarakat terbuka dan mendukung gerakan demokrasi di seluruh dunia Soros itu telah memberikan donasi besar untuk berbagai kegiatan amal dan pro demokrasi Termasuk demokrasi untuk kampanye pemilihan presiden di Amerika pada waktu itu Eropa juga Serta membantu pendirian universitas dan sekolah di seluruh dunia Dan meskipun Soros telah dihormati dan diakui atas kontribusinya Dalam bidang keuangan dan filantropi Dia itu juga sering menjadi sasaran kritik dan konspirasi teori Yang melibatkan peran dan pengaruhnya dalam politik dan ekonomi global Soros itu ya selain kontroversi dan seringkali dianggap sebagai figur apa ya Figur yang mempengaruhi kebijakan dan arah politik global Soros terkenal karena kemampuannya Karena melakukan spekulasi keuangan itu di pasar global tentunya Terutama dalam memanfaatkan pergerakan mata uang Beberapa kritikus menganggap bahwa Soros itu sebagai penyebab beberapa krisis keuangan global Hebat sekali ini orang Seperti krisis moneter Inggris pada tahun 1992 Dan krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an Stifis politik Soros aktif dalam mendukung gerakan pro-demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia Melalui organisasinya Open Society Foundation Beberapa kritikus menganggap Soros itu sebagai dalam dibalik gerakan pro-demokrasi Dan mengklaim bahwa ia memanipulasi politik global Untuk kepentingannya sendiri loh teman-teman Pemahaman filosofi Soros itu juga dikenal karena Teori pemahaman filosofi yang disebut reflexivity Dimana ia percaya bahwa Soros itu percaya bahwa manusia dan pasar keuangan itu saling mempengaruhi Beberapa kritikus menganggap teori ini itu sebagai manipulasi pasar keuangan Dan sebagai bentuk upaya Soros untuk mengendalikan dunia keuangan Namun sebagian besar kritik dan konspirasi teori terhadap Soros itu Tidak memiliki dasar yang kuat Atau bisa dibilang itu Soros sendiri itu Sebenarnya telah membantah tuduhan-tuduhan tersebut Dan apa ya Soros menenggaskan bahwa Ia itu hanya bekerja untuk kepentingan umum Selain bekerja untuk kepentingan umum dan menurunkan hak asasi manusia Kritikan terhadap Soros itu tidak membuatnya jatuh miskin teman-teman Meskipun Soros mengalami beberapa kerugian ya teman-teman Dalam beberapa transaksi keuangannya Ya itu walaupun itu masih merupakan salah satu orang kekaya di dunia Dengan kekayaan bersih itu 8,6 miliar dolar pada tahun 2021 menurut Forbes Soros juga masih aktif loh dalam bisnis dengan filantrofinya itu sampai saat ini Setelah ini menunjukkan bahwa kritik dan konspirasi teori yang diarahkan kepada Soros Itu tidak cukup kuat teman-teman Untuk membuatnya jatuh miskin Atau kehilangan keberhasilannya di dunia keuangan Saat ini Soros itu masih hidup dan aktif dalam bisnis dan filantropi Dia lahir pada tahun 1930 ya umurnya udah kuat banget ya Dia 92 tahun Soros itu punya 5 anak dari 2 pernikahannya Kemudian 4 anaknya itu Robert Andrea Jonathan dan Alexander Soros itu juga merupakan investor dan filantropi Seperti ayah mereka jadi ngikutin jejaknya Sementara itu putrinya yang bernama Susan Soros itu lebih fokus pada seni dan aktivis sosial Meskipun anak-anaknya terlibat dalam bisnis dan filantropi Soros itu tetap mempertahankan kendali bisnis dan kegiatan filantropinya Soros juga terkenal karena melakukan pengawasan ketat Terhadap open society foundation organisasinya yang dia bentuk sendiri Karena ini filantropi terbesarnya untuk memastikan bahwa Kisi dan nilai-nilai yang diusungnya itu tetap konsisten selama ini Setelah mengetahui tentang Soros ini tuh Ayo kita lebih memahami peran pengaruhnya dalam dunia keuangan Nah kita tuh bisa menggali lebih dalam tentang strategi investasi Soros Dan juga mempelajari tentang Soros itu lebih lanjut tentang program-programnya Filantropi yang didukung oleh Soros itu sendiri Dan open society foundationnya Untuk memajukan demokrasi hak asasi manusia Kemudian jangan lupa juga teman-teman Dan di video ini tuh selanjutnya ada perkembangan Dan artinya bikin kita semua tambah paham tentang ilmu-ilmu baru ya Penasaran pesan Jangan lupa share videoku Like, subscribe, and comment Kemudian aku berharap juga dengan share video ini tuh Makin banyak orang yang bisa tahu dan diskusi bareng-bareng tentang banyak hal Terima kasih Jangan lupa like, share, and comment Sampai jumpa di videoku selanjutnya See ya Sampai jumpa di video selanjutnya